Kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang terus berupaya melakukan langkah penanganan pasien COVID-19. Lokasi isolasi yang sudah ada mulai dari RSUD Jombang, RSUD Pelosol, Rumah Sakit Kristen Mojo Warno, Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES, dan Gedung Tenis kini sudah tidak mampu menampung pasien. Saat ini, Pemkap Jombang sedang menyiapkan Gedung Olahraga Merdeka yang ada di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai lokasi isolasi baru. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19, jumlah warga yang terkonfirmasi positif corona saat ini sudah mencapai 195 orang. Jumlah pasien positif dimungkinkan masih akan terus bertambah lagi seiring kencarnya tes swab yang dilakukan. Dr. Puji Umbaran, Kepala Bidang Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang mengatakan, Gedung Olahraga atau GOR Merdeka akan dijadikan lokasi isolasi untuk pasien reaktif, sedangkan gedung lainnya akan digunakan untuk pasien terkonfirmasi positif. Ruang GOR ini diperkirakan mampu menampung 90 pasien. Dari lokasi yang sudah kita siapkan di Stegas maupun Indor, saat ini kapasitasnya sudah mulai penuh. Tentu dengan masa pandemi yang masih berjalan ini penambahan dimungkinkan muncul. Sehingga kami berdiskusi dengan pimpinan, tadi malam telah diputuskan untuk menambah satu lokal lagi. Saya meminta lokal yang cukup besar karena harus kita cukupi kebutuhan terkait dengan penambungan pelayanan masyarakat yang terdampak COVID-19 baik itu yang reaktif maupun yang korban. Pasien positif corona di Jombang saat ini mencapai 195 orang. 17 pasien di antaranya dinyatakan sembuh dan 18 meninggal dunia. 160 pasien masih dalam perawatan dan menjalani isolasi di sejumlah tempat, seperti gedung tenis Indor dan kampus Stegas. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus ini. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan.